Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Alhamdulillahirrahmanirrahim Senang sekali bisa Berjumpa Dengan teman-teman semua disini Mungkin dari sahabat Disini hari ini Saya diminta untuk Menyampaikan Perspektif psikologi Terkait miras, karena hari ini sedang hangat Sekali ya kita membahas tentang miras Pada umumnya Psikologi itu mencakup Berbagai lini kehidupan Maka dari itu sebenarnya tadi Di berbagai pemaparan Dari Kedua pemantik sebelumnya Itu sudah secara Tidak langsung ya membahas Tentang secara psikologi Namun hari ini pada kesempatan ini Saya akan lebih memperdalam Terkait bagaimana sih Psikologi memandang miras Seperti itu Dan penyampaian hari ini Akan Saya lakukan Dengan Mbak Rahma Namun sepertinya Mbak Rahma Belum bisa hadir Jadi mungkin nanti akan di tengah-tengah ya Dan disini saya hanya Merupakan pemantik Jadi bagi teman-teman yang Memiliki Informasi tambahan Ataupun hal-hal yang ingin dikoreksi Silahkan Untuk menyampaikan di kolom chat Ataupun di open mic Baik Tanpa berpanjang Kalam lagi Disini saya akan menyampaikan Tentang dampak Miras Dalam sisi psikologi Disini saya akan mulai Dengan Bagaimana sih Legalisasi investasi miras Jadi Yang sedang hangat Diperbincangkan beberapa hari ini Merupakan Adanya Aturan-aturan Yang Membuat Miras itu Akhirnya bisa Hit lagi Bisa hype lagi Yaitu terkait Legalisasi investasinya Nah Bagaimana sih sebenarnya Dampaknya Bagi Psikologi Atau bagi kejiwaan Nah Legalisasi investasi miras itu Pada Umumnya kita Akan mengetahui Bahwa Akan meningkatkan Produksi miras Lalu Juga akan Pastinya meningkatkan Pembelian Miras Bagi Entah itu berbagai kalangan Dari kalangan Menengah ke atas Bahkan juga Menengah ke bawah Seperti itu Selanjutnya Peningkatan pembelian Miras itu juga akan Meningkatkan Penggunaan Miras Penggunaan Miras ini Memiliki Dampak yang Beragam Memiliki berbagai Dampak Dan Salah satunya adalah Adanya perilaku Ketergantungan Terhadap miras Yang Perilaku tersebut Pada Tingkat Tertentu Akan Memiliki Dampak Bagi Sisi Sosial Psikologis Maupun Kesehatan Lalu Pada Hari ini Saya akan Sedikit Membahas terkait Sisi Psikologisnya Yang terdiri dari Kognitif Perilaku Emosi Dan Genetik Next Oke Nah disini Saya akan memulai Dengan Hubungan antara Miras dan otak Seperti itu Ini kembali lagi Mungkin ke Pelajaran biologi Kita di SMP Mungkin ya SMP dan SMA Bahwa otak itu Terdiri dari Berbagai bagian Dan Setiap bagian itu Memiliki fungsinya Masing-masing Yang setiap bagian itu Akan mengaktifasi Kegiatan Ataupun Hal-hal tertentu Ya Yang Mengibatkan Perubahan Dikahalku kita Ataupun Emosi kita Dan lain semacamnya Nah Di bagian otak Ada Bagian otak Yang dinamakan Prefrontal cortex Di sini Kalau di Dalam Gambar yang saya Beritahu Di sini Yang ada di Share screen Yang berwarna hijau Nah jadi Prefrontal cortex ini Merupakan salah satu Bagian otak Yang sangat penting Bagi perilaku Manusia Bagaimana dampaknya Dari miras itu Terhadap Prefrontal cortex Jadi pada Umumnya Prefrontal cortex itu Akan Berfungsi Bagi seseorang Membedakan Baik dan buruk Mengontrol perilaku Juga Pastinya berhubungan Dengan bagian otak lainnya Yang artinya Ketika ada Kerusakan Di prefrontal cortex Mereka Otak-otak Maksudnya Bagian otak tertentu Itu juga akan Bisa Berpengaruh juga Bisa Berdampak juga Terdampak Terhadap Adanya kerusakan Di prefrontal cortex Hubungan Miras Dengan otak ini Berkaitan Sangat Dengan Adiksi Atau Ketergantungan Atau kecanduan Yang sering kita bilang Karena ada Zat-zat tertentu Pada miras itu Yang akan menyebabkan Seseorang itu Ketagihan Dan Akan terus Mengonsumsi terus Seperti itu Dan Berkecenderungan Kecenderungan Untuk Mengonsumsi terus Nah Pada beberapa Penelitian Disebutkan Bahwa Perilaku Adiksi itu Akan Berpengaruh Pada Fungsi Prefrontal cortex Dan secara fisik Itu akan Seperti Menyusutkan Otak Prefrontal cortex Jadi Dalam Prefrontal cortex Itu ada Bagian Gray matter Yang ketika Ada seseorang itu Terdapat Perilaku Adiksi Terhadap Seseorang Gray matter Dari prefrontal cortex Itu dapat Menyusut Walaupun itu Penyusutannya Tidak Terlalu signifikan Namun Setiap Inci Atau Setiap Sedikitpun Sedikitpun Itu Berubah Itu pasti akan Berubah Bagaimana Perilaku Ataupun Emosi manusia Seperti itu Nah Contohnya Di sini Ketika Prefrontal cortex Seseorang itu Akan Berubah Gitu ya Karena Adanya adiksi Tersebut Seseorang itu Akan kesulitan Untuk membedakan Baik dan buruk Mungkin Ketika Kita Pernah Mengetahui Kalau misalnya Ada Pengguna miras Yang Akhirnya Sudah Bingung Gitu ya Ini tuh sebenarnya Perbuatan baik Atau Perbuatan buruk Atau Menggeneralisir ya Perbuatan ini Kayaknya Semuanya Boleh-boleh aja Kayaknya Mencuri Mencuri untuk miras Tidak apa-apa Kayaknya Aku melakukan ini Tidak apa-apa Atau korupsi Atau Misalnya Mengendarai mobil Atau mengendarai motor Kendaraan Dengan Mabuk-mabukan Seperti tidak apa-apa Misalnya Seperti itu Selanjutnya Juga akan Kesulitan Untuk melakukan Kontrol perilaku Yang ini Yang poin Membuat Seseorang itu Sulit Untuk mengontrol Dirinya Hasrat dirinya Untuk tidak Mengonsumsi Minyakasi Yang ketiga Itu berhubungan Dengan bagian Otak lainnya Yang tadi Sudah saya sebutkan Misalnya Ketika Dia berhubungan Dengan otak Primary Motor cortex Dia akan Kesulitan Dalam Motornya Dalam Motoriknya Seperti itu Terus Terus Bagaimana Berpengaruh Dengan Broca Broca area Misalnya Dengan Bahasa Dia juga Kalau kita Mengetahui Orang-orang Yang mungkin Kesenduan Miras Itu akan Ada Perbedaan Dalam Dalam Segi Bahasa Entah Kalau Kita Mihat orang Mabuk Mungkin Agak Ngelantur Dan lain Semacamnya Itu bisa Berpengaruh Selanjutnya Miras juga Memicu Hormon Dopamin Yang berlebihan Pada otak Yang Pastinya Hormon Dopamin Ketika Berlebih Itu Tidak Akan Baik Bagi Otak Maupun Tubuh Manusia Selanjutnya Disini Saya lanjut Disini ada Indikator Adiksi Atau Kecanduan Sorry Saya punya Waktu Berapa Menit Lagi Sebelum Lima Menit Lagi Oke Jadi Saya Percepat Aja Jadi Disini Ada Beberapa Indikator Adiksi Atau Kecanduan Miras Disini Saya Sudah Tuliskan Seperti Pikiran Atau Aktivitas Sehari-hari Seseorang itu Akan Didominasi Oleh Miras Terus Juga Akan Mudah Marah Cemas Kalau Misalnya Ingin Banget Mengonsumsi Miras Tapi Tidak Mungkin Entah Itu Sedang Kondisi Tidak Ada Uang Atau Tidak Diizinkan Dan Lain Semacamnya Terus Juga Kebutuhan Seseorang Untuk Menambah Konsumsi Miras Itu Akan Selalu Meningkat Toleransinya Selalu Meningkat Selanjutnya Ketidak Mampuan Seseorang Untuk Mengontrol Akses Terhadap Miras Jadi Biasanya Selalu Ingin Mencari Ketika Sudah Kecanduan Terus Juga Bisa Kehilangan Minat Dan Hobi Pada Aktifitas Sebelumnya Sebagai Aktifitas Sebagai Akibat Dari Konsumsi Miras Jadi Yang Biasanya Misalnya Dia Bisa Beraktifitas Dia Bisa Misalnya Punya Hobi Atau Mengikut Organisasi Dan Semacamnya Karena Miras Ini Merasa Minat Terhadap Hal-hal Yang Biasanya Dilakukan Selanjutnya Bisa Juga Memicu Permasalahan Psikososial Juga Bisa Akhirnya Berpura-pura Atau Berbohong Kepada Keluarga Atau Lingkungan Demi Konsumsi Miras Terus Juga Memperbaiki Suasana Hati Untuk Menghindari Perasaan Negatif Juga Bisa Konsumsi Miras Juga Konsumsi Miras Itu Dapat Menyebabkan Seorang Kehilangan Hubungan Yang Berkualitas Seperti Itu Jadi Ini Beberapa Indikator Atau Adiksi Terhadap Miras Seperti Itu Nah Untuk Dampak Negatifnya Miras Sendiri Itu Ada Sangat Beragam Walaupun Tadi Mbak Rafa Ini Kemute Audionya Tadi Mungkin Sudah Disampaikan Beberapa Dampak Positif Dari Miras Mungkin Dari Beberapa Penelitian Ada Yang Menyebutkan Bahwa Adanya Peningkatan Kreativitas Juga Adanya Peningkatan Tingkat Happy Katanya Bisa Meningkat Dan lain Semacam Tapi Disini Dari Perspektif Psikologi Kami Menganalisis Ada Beberapa Dampak Negatif Dari Miras Misalnya Dari Segi Kognitif Dari Segi Kognitif Itu Mungkin Akan Ada Masalah Pada Daya Pikir Dan Memori Individu Jadi Bisa Lebih Lamban Dalam Berpikir Terus Mudah Lupa Pikun Melupakan Sesuatu Terus Juga Sulit Untuk Melakukan Perencanaan Mengambil Keputusan Dan Sulit Untuk Merencanakan Masa Depan Pastinya Selanjutnya Juga Performa Dalam Akademis Juga Itu Juga Akan Berpengaruhi Dari Beberapa Penelitian Yang Dilakukan Terhadap Pelajar Seperti itu Selanjutnya Juga Kalau Secara Kognitif Tadi Pasti Ada Kerusakan Otak Yang Tadi Sudah Disampaikan Selanjutnya Dalam Sisi Perilaku Contohnya Adanya Perilaku Agresivitas Secara Verbal Maupun Non Verbal Misalnya Kecenderungan Untuk Berdebat Menghina Mengolok Berteriak Dan Lain Semacamnya Lalu Juga Ada Survei Yang Dilakukan Oleh Prabowo Dan Seorang Yang Namanya Prabowo Dan Presiti Ketika Seseorang Mengansungsi Alkohol Selama 2-4 Tahun 36% Itu Pernah Terlibat Perilaku Agresivitas Seperti Bertengkar Dengan Orang Tua Atau Warga Sekitar Serta Terlambat Masuk Kerja Sangat Berpengaruh Pada Kehidupan Sehari-hari Selain Itu Juga Tidak Sedikit Yang Kita Ketahui Bahwa Adanya Dampak Miras Terhadap Kecelakaan Yang Terjadi Karena Adanya Perilaku Yang Kurang Memperhatikan Ataupun Menganalisis Dampak Kedepannya Sehingga Adanya Kecelakaan Yang Mungkin Muncul Karena Miras Tersebut Juga Banyak Adanya Cyber Aggression Yang Sudah Sangat Sedang Hits Juga Cyber Aggression Yang Dipengaruhi Oleh Miras Dan Lain Semacamnya Selalu Secara Emosi Juga Biasanya Pengguna Miras Itu Banyak Yang Merasakan Gelisah Kebingungan Misalnya Badan Terasa Sakit Dan Gemetar Itu Beberapa Dampak Negatif Dari Miras Juga Pastinya Akan Meningkatkan Simptom Simptom Depresi Ini Berdasarkan Penelitian Juga Selanjutnya Pada Genetik Juga Ada Beberapa Hal Yang Bisa Dipengaruhi Yaitu Misalnya Adanya Sindrom Alkohol Pada Janin Atau Disebut FAS Fatal Alkohol Sindrom Yang Itu Pastinya Akan Menyebabkan Masalah Pada Perkembangan Perkembangan Anak Ya Baik Fisik Maupun Mental Jadi Banyak Permasalahan Psikologis Atau perilaku Ataupun Kepribadian Yang Muncul Akibat Seseorang Ibu Yang Sedang Hamil Itu Mengonsumsi Miras Dalam Jumlah Yang Besar Seperti Itu Secara Kognitif Perilaku Emosi Dan Genetik Ini Banyak Hal-hal Negatif Terkait Dampak Miras Ini Maka Dari Itu Sebenarnya Dari Perspektif Psikologis Sudah Pasti Untuk Sebaiknya Dan Wajib Banget Kita Untuk Menolak Legalisasi Investasi Tim Miras Demi Masa Depan Kita Semua Masa Depan Anak Bangsa Dan Ini Sejalan Dengan Semangat Yang Digaumkan Oleh Pemerintah Bahwa Kita Harus Revolusi Mental Kita Pertanyaannya Bagaimana Kita Bisa Merevolusi Mental Kita Ketika Mental Kita Tidak Baik Karena Apa Karena Salah Satunya Adalah Dilegalkan Miras Seperti Mungkin Yaitu Yang Bisa Disampaikan Dari perspektif Psikologi Semoga Belum puas Dan Agar Bisa Mencari Lebih Dalam Lagi Dari Berbagai Sumber Lainnya Ini Beberapa Sumber Yang Kami Gunakan Terima 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 kasih Atas Antusiasme Dan Yang Sudah Menyimak Mohon Maaf Jika Ada Yang Kurang Wassalamualaikum Komorot Leberi Terima kasih.